Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah, berkahilah acara yang akan kami lalui ini, yaitu Festival Workshop Nasional dalam bingkai syukur padamu semata. Amin Ya Allah. Amin Amin Ya Rabah Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara Festival Workshop Nasional. Sebelum acara dimulai, mungkin dari moderator bisa tes suara terlebih dahulu. Mohon izin, Pak Madi. Siap, cek. Terdengar ya. Siap, terima kasih. Siap, terima kasih. Ini bisa langsung dipimpin acaranya. Kepada Pak Madi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku moderator pada Festival Workshop Nasional yang digagas oleh Satuan Minwa Agni Yuda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati pembicara kita pada siang hari ini. Yaitu Bapak Ari Adi yang saya hormati senior Dewan Alumi resimin mahasiswa seluruh Indonesia yang sempat hadir pada kegiatan siang hari ini. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan resimin mahasiswa seluruh Indonesia yang sempat hadir pada kegiatan siang hari ini. Dan yang saya banggakan kepada seluruh peserta Festival Workshop Nasional yang sempat hadir pada kegiatan siang hari ini. Baik, sebelum saya berbicara terlebih jauh, saya akan memperkenalkan diri selaku moderator pada Festival Workshop Nasional tahun 2021 pada siang hari ini. Hari ke-2, sesi ke-2. Baik, nama Madi, tempat tanggal lahir Buaka 15 April 198. Kemudian ada pun medsos, mungkin teman-teman ataupun rekan-rekan seluruh resimin mahasiswa bisa lihat. Hobi, olahraga dan berorganisasi. Saya mempunyai status, meskipun masih berstatus sebagai anggota resimin mahasiswa, namun saya status untuk pribadi, yaitu sudah menikah, kemudian mempunyai anak satu. Kemudian agama, agama saya itu Islam. Pendidikan formal, yaitu SD pada tahun 2007 sampai dengan 2011. SMP Negeri 5 Maret pada tahun 2011 sampai dengan 2013. SMA Negeri 2 Boneh 2013 sampai dengan 2016. Kemudian saya menumpu pendidikan di Institut Agama Islam Negeri IAIN Boneh tahun 2016 sampai dengan sekarang. Kemudian pendidikan non-formal, mungkin bisa teman-teman lihat. Kemudian pendidikan selama di resimin mahasiswa, yaitu saya diksar tahun 2016, angkatan 19, Satuan 70 IAIN Boneh. Kemudian, mengikuti pendidikan dasar Bela Negara Menua Satuan 70 IAIN Boneh pada tahun 2017 di Dodikpur, Rindang 14, Hasanuddin. Kemudian pendidikan selanjutnya yaitu kursus kader pelaksana pada tahun 2017 di UNIF Paralider 432, Kostrad Karyango, Maros, Makassar. Kemudian selanjutnya yaitu latihan ketangkasan Bela Negara Nasional Indonesia pada tahun 2017. Tempatnya di UNIF Paralider 432, Kostrad Karyango, USJ, Maros, Makassar. Mungkin cukup itu perkenalan singkat dari saya mengenai CV saya, selaku moderator pada siang hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan CV ataupun riwayah hidup pembicara kita pada siang hari ini yang sangat luar biasa, yaitu nama Terebung Timur Desa Pekadang, Kecamatan Garis, Kabupaten Bangkalang. Jabatan sebagai staf humas Komenwa Mahasurya. Kontak person 087-758-201-090, email fagot.hari8gmail.hdn.kajuanak1-2002-2008, SMPN-31-Galis-2008-2011. Kemudian SMA Ma'arif Bangkalan 2011-2015. Kemudian perguruan tinggi yaitu STAIS Bangkalan sampai dengan sekarang. Ada pun pengalaman organisasi untuk pembicara kita pada siang hari ini yaitu UKM Seni Hadra, kemudian UKM Pers, kemudian UKM Pagarnusa, kemudian UKM Menua Syaikuna, kemudian Demangan English Club. Ada pun pendidikan ataupun pelatihan yang pernah ditempu selama di resimin mahasiswa yaitu yang pertama, Diksar Angkatan 70, kemudian SOS Kalak Angkatan 35, LATSAMA, kemudian SOS MPR Bela Negara. Itulah tadi CV dari pemateri kita pada siang hari ini mengenai melihat dari riwayat ataupun pendidikan yang pernah berbiasa. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki acara inti pada siang hari ini yaitu penyampaian materi oleh Bapak Asaryadi. Namun sebelum saya persilahkan mungkin kepada seluruh peserta saya ingatkan kembali bahwa tidak beda jauh dengan hari-hari sebelumnya ataupun penyampaian-penyampaian sebelumnya bahwa di sela-sela slide ataupun penyampaian materi akan ada kode yang harus ataupun wajib bagi seluruh peserta Festival Workshop Nasional untuk screenshot sebagai bukti kehadiran rekan-rekan ataupun seluruh peserta pada kegiatan Festival Workshop pada siang hari ini. Baik, terima kasih itulah sekedar penyampaian namun hal itu wajib bagi seluruh peserta. Selanjutnya saya langsung persilahkan kepada pembicara kita pada siang hari ini yaitu waktu dan tempat saya persilahkan. Mohon izin Pak materi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mohon izin dan suaranya kecil. Apakah sudah jelas suara saya? Izin dan masih kecil dan. Halo, halo, Jack. Apakah sudah terdengar jelas? Halo, apakah sudah terdengar jelas suara saya? Halo. Apakah sudah terdengar jelas suara saya? Siap. Mungkin untuk handset-nya bisa dilepas saja dan biar lebih jelas. Menijin suaranya belum terlalu jelas Pak, masih putus-putus. Siap, siap. Saya coba masuk dari impon perbedaan lalu. Video selesai. Sinas. Haha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Om Swasti Yastu, Nawa Bodhaya, Salam Kebajikan. Selamat siap untuk semua rekan. Untuk moderator, Saudara Boneh, terima kasih atas waktunya. Oke, pada kesempatan kali ini, untuk awal mula dari kepemimpinan yang ada di Indonesia, mungkin yang lebih jelas atau lebih gamblang, yaitu bermula dari awal pertempuran di Surabaya, yang mana hari ini diperingati oleh 10 November, hari pahlawan, yang mana pada kesempatan ini, para pahlawan kita sangat luar biasa dengan heroisnya, membela negara kesatuan yang boleh pada sampai titik darpang habisan. pola kepemimpinan terhadap wawasan Nusantara, mungkin bisa sahabat moderator, ya, terlebih dahulu kita lihat video ini. Tidak ada suaranya ya. Ini nuansa pada saat detik-detik atau negara kita masih dalam suasana penjajahan. Oke, bisa dilanjut, mungkin. Ya, tidak terlalu lama. Oke. Pola kepemimpinan terhadap wawasan Nusantara. Sebelumnya, kepemimpinan tentang wawasan Nusantara ini sudah tidak asing di telinga kita, yang mana dari semua pendidikan atau semua seminar mungkin sudah sering membahas tentang kepemimpinan atau leadership itu sendiri. Tapi yang ingin saya tekankan pada kesempatan siang kali ini, saya ingin lebih menarik kepemimpinan terhadap sesuatu yang memang itu real atau realita yang ada di pangkat seperti apa. Sekarang pendahuluan dari saudara atau semua peserta, apakah suara saya terdengar jelas? Siap terdengar. Oke, sekarang tujuan kurikuler agar dari kegiatan ini peserta festival workshop nasional dapat mengerti, memahami tentang pola kepemimpinan terhadap wawasan Nusantara serta dapat mengaplikasinya. Nah, pengaplikasiannya yang pengen saya tarik lebih saya tekan. Yang mana mungkin sudah sering atau pernah kita dengar kepemimpinan itu seperti apa, tapi yang sering kita lupakan kepemimpinan itu tentang pengaplikasiannya. Oke, lanjut. Rulingnya pendahuluan, pengertian, pembahasan, diskusi POG, dan penutup. Pengertian. Menurut KBBI, kepemimpinan itu sendiri adalah seni dan kemampuan seorang untuk mempengaruhi berlaku orang lain atau sekelompok orang untuk menyapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Dari bahasa umum, kepemimpinan itu sendiri sudah ada gambaran bahwasannya kepemimpinan itu sendiri tidak lepas daripada kemampuan orang itu sendiri untuk bisa mempengaruhi bawahan yang sedang kita pimpin. Yang mana hal ini tujuannya untuk mencapai tujuan daripada organisasi itu sendiri. Mungkin dari teman-teman di satuannya masing-masing sudah ada yang dituju jadi komandan, wadan, atau di bawahnya, atau sampai ke atasnya. Tapi kepemimpinan itu sendiri tidak menonton harus apa saya sekarang. Tapi yang lebih ditekankan, jadi apa saya sekarang? Nah, ini yang ingin saya jelaskan bahwasannya seumpama posisi kita sedang menjadi seorang pemimpin. Maka ya sudah halayaknya kita karena sudah ditunjuk jadi seorang kepala, maka untuk bisa menggerakkan mencapai tujuan tertentu pada orang itu sendiri. Maka ketika kita menjadi bawahan, menjadi seorang bawahan, maka sudah halayaknya kita patuh terhadap atasan kita. Kata seorang pemimpin itu ketika kita menjadi seorang bawahan, maka sudah selayaknya kita patuh terhadap pemimpinan. Itu makna daripada seorang pemimpin itu sendiri. Orang pemimpin itu sudah seharusnya mau untuk diatur ketika menjadi seorang bawahan. Oke, selanjutnya wawasan hasil memawas peninjauan pandangan dan atau konsepsi cara pandang. Nusantara, sebutan dalam kurang nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia terletak pada silang antara dua benua dan dua samudera. Oke, pembahasan. Nah, dari otoraktik beberapa gaya kepemimpinan yang sudah ada di dunia, salah satunya yaitu otoraktik. Yang mana dari sifat otoraktik sendiri, itu adalah lebih cenderung pada keegoisan. Tunjukkan sikap, kelakuannya dalam bentuk cenderung perlakuan bawahannya sebagai alat. Jadi, dari pola pemimpinan otoraktik di sini, dari seorang atasan itu lebih cenderung pada anak buahannya hanya sebagai alat. Itu ciri-ciri daripada gaya atau pola pemimpinan otoraktik. Yang kedua, yaitu diutamakan keberhasilan tugas tanpa memperdulikan kebutuhan bawahannya. Jadi, ketika sudah ada gaya kepemimpinan dengan ciri-ciri sebagai yang telah disebutkan tadi, ini adalah contoh daripada pola kepemimpinan otoraktik. Yang ketiga, juga ciri-cirinya bahwasannya abaikan peran bawahan dalam ambil keputusan. Jadi, lebih tadi yang saya sebutkan awal, bahwasannya dari seorang pemimpin itu sendiri, lebih egois. Tidak memperdulikan bawahan dan juga lebih mengendahulukan keberhasilan tugas daripada mendahulukan kebutuhan bawahan. Gaya kepemimpinan otoraktik. Satu, tuntut ketaatan bawahan. Jadi, gaya kepemimpinan ini lebih cenderung bahwasannya harus ditutup taat kepada atasannya. Yang kedua, pernah ada keras dalam memberi instruksi atau perintah. Yang mana, ketika sudah ada instruksi, lebih cenderung pada keras, tidak lemah lembut, beda dengan halnya tegas ya. Harus kita bedakan. Yang ketiga juga, terapkan disiplin dengan tunjukkan keangkuhannya. Dari ciri-ciri di sini, sudah jelas bahwasannya sistem kemimpinan otoraktik di sini ya lebih pada keegosian seorang pemimpin itu sendiri. Tidak memandang bahwasannya perlu ini, perlu ini. Pokoknya, dari tujuan itu harus berhasil. Maka, dari otoraktik di sini, untuk di Indonesia, masih belum dipakai. Tapi, dulu pernah dipakai, tapi sekarang di Indonesia sudah tidak memakai kemimpinan ini. Selanjutnya, demokratik atau demokrasi. Yang mana, gaya kemimpinan ini lebih cenderung pada perilaku, peran selaku koordinator dan integrator. Susunan organisasi dengan meragam tugas capaian tujuan. Pembagian peran dalam set rata menjujung tinggi martabat manusia. Demokrasi di sini sudah banyak negara yang menggunakan sistem kemimpinan ini. Salah satunya juga Indonesia. yang mana demokrasi di sini lebih cenderung pada koordinasi susunan dari organisasi itu di sini untuk mencapai sebuah tujuan. Maka, adanya dari hulur ke hilir itu tersistem. Yang mana, tujuannya sama untuk mencapai tujuan itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, juga ada gaya kemimpinan tentang sistem kemimpinan liberal. yang mana liberal di sini kebebasan adalah mutlak. Entah itu dari jurnalisnya atau gaya pemimpinannya, maka bersifat mutlak bebasan itu sendiri. Terus, ada ya, dari ciri-ciri kemimpinan liberal itu sendiri, kemimpinan, memberi nasihat bila diperlukan saja. jadi, tidak bersifat simbesis pemotodualisme, tapi lebih cenderung pada nasihat itu apabila diperlukan. Tak layan-halnya ketika kita dengan demokrasi atau demokratik tadi. Selanjutnya, inisiatif berada pada anggota. jadi, dari gaya kemimpinan liberal itu sendiri, bahwasannya inisiatif berada pada anggota. Jadi, di sini para anggota dituntut untuk bisa kreatif ketika kita ada dalam sebuah wadah ataupun lakang pemimpinan, maka para anggotanya dituntut untuk bisa mempunyai inisiatif. Karena daripada pemimpinan itu sendiri, kebebasan itu mutlak ada di para perseorangan. Tidak lantas ada di para di ketua. Yang selanjutnya, juga ada pola kepemimpinan karismatik. Yang mana dari karismatik sendiri memiliki daya tarik yang sangat memikat sehingga mampu peroleh pengikut yang sangat banyak. Biasanya untuk kepemimpinan karismatik di sini pernah ada di Indonesia seperti halnya pada saat kepemimpinan Presiden Pak Busdur, juga pada Bung Karno juga ada sifat kepemimpinan ini ada. Karena memang karismatik itu sendiri tidak bisa semenah-menah ada. Karena memang ini terpancar daripada kepemimpinan itu sendiri. Jadi, ketika seorang pemimpin mempunyai gaya ini secara tidak langsung ini akan membuat bawahannya sukan atau malu. Ya, walaupun kadang-kala kalau memang di suasana tertentu dari bawahan akan mengkritik. Tapi dengan cara yang lebih sopan. karena pola kepemimpinan karismatik ini lebih mengutamakan kepemimpinan itu seperti halnya seorang yang terlalu benar. Jarang salahnya seperti itu. Maka dari pola kepemimpinan karismatik di sini pernah juga terjadi di Indonesia. Salah satunya di masa Bung. Selanjutnya juga ada yang namanya paternalistik. Yang mana paternalistik ini terdapat pada masyarakat transsional. Umumnya masyarakat agraris. Jadi rasa hormat yang tinggi oleh anggota yang dituakan. Kalau di Indonesia mungkin tidak jarang ada pola kepemimpinan seperti ini. Tapi ada seperti halnya di Papua mungkin kalau tidak salah. soalnya di sana lebih cenderung pada orang yang dituakan. Seperti itu. Makanya pola ini jarang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya datang ciri kepemimpinan itu sendiri. Cirinya lebih pada satu, seorang pemimpin itu menjaga pada moral. Apabila moralnya sudah bagus, ini sudah ciri khas daripada seorang pemimpin itu sendiri. Yang kedua, ada dari seorang pemimpin itu adalah sikap disiplin. Mungkin moral, disiplin ini dalam sosok menwa ini sudah sering diterapkan atau tertanam dalam jiwa itu sendiri. Terus, selanjutnya jiwa kesatuan. Yang mana dalam seorang pemimpin itu mempunyai jiwa kesatuan. Atau bisa disebut jiwa korsa. Lain sakit, semuanya sakit, lain lapar, semuanya lapar. Selanjutnya juga cakap dan tangkas. Yang mana dalam cakap tangkas ini ketika sudah ada perintah dari seorang atasan untuk melakukan sesuatu misi, maka sudah selainan dari bawahan itu sendiri harus cakap dan tangkas. Ya, kadang-kadang di lapangan berbeda dengan apa yang diteruskan. Maka dari seorang bawahan itu sendiri harus pintar-pintar melihat situasi yang ada di lapangan. Terus, ada juga dari sifat dari seorang pemimpin yang baik itu sendiri. Yang pertama, ini patent, harus ada. Yang pertama, yaitu jujur. mana jujur ini tidak ada pasarnya. Memang sudah kuat kalau seorang pemimpin itu baik, maka pasti ada yang namanya sifat jujur dalam dirinya. Jadi, setelah acara ini, mungkin dari para teman-teman anggota dari pola KWPN ini, ketika kita nantinya berada di masyarakat atau masih berada di satuan, kita lihat seperti apa sifat pemimpin itu yang baik, yang salah satunya yaitu harus mempunyai sifat jujur. Yang mana sifat jujur di sini, patent harus ada. Kalau sudah tidak jujur, maka selanjutnya tidak jujur lagi. Soalnya, satu kebohongan akan menambah kepada kebohongan yang lain. Yang kedua, berpengetahuan atau cerdas. Yang mana seorang pemimpin itu yang baik itu memang harus mempunyai pengetahuan yang luas. Dari jam terbangnya, contoh hal kecil ketika kita masuk satuan atau menwa, dari para anggota jarang atau tidak ada mungkin baru masuk jadi anggota sudah bisa terpilih menjadi seorang komandan. Karena memang pengetahuan ini bisa didapat dari lamanya atau panjangnya jam terbang kita. Maka perlu seorang pemimpin itu lebih pandai atau berpengetahuan luas daripada bawahannya. Yang ketiga, berani. berani di sini bukan lantas kita salah harus berani. Bukan. Tapi berani di sini karena kita benar, kita jujur. Berani mengambil sikap ketika kita dihadapkan pada sebuah permasalahan, maka di sini peran seorang pemimpin atau leader itu sendiri harus bisa mengambil sikap. Maka di sini sosok pemimpin yang baik. Yang keempat, juga bisa mampu mengambil keputusan. Ketika dalam sebuah organisasi, kita sebagai seorang pemimpin, ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, maka kita juga harus mampu mengambil keputusan. Ketika dalam sebuah organisasi, tidak semuanya. Kalau di Menwa, mungkin lebih pada komando. tapi asas komandonya di sini pada sepakat mufakat. Jadi, kita bermusyawarah ketika memilih sebuah komandan, ini diperlukan. Tidak lantas kayak sifat atau ciri dari otoriter. Gaya pemimpin otoratik tadi, tidak ada dalam atau tidak masuk daripada sifat-sifat pemimpin yang baik. Yang kelima, dapat dipercaya atau amanah. Ketika kita sudah diamanahi menjadi seorang memimpin, ya kita harus jujur seperti halnya tadi. Karena memang kalau kita sudah dipercaya ketika ada perintah, ada komando, harus sesuai dengan apa yang ditruksikan. Tidak malah atau lantas kita ditruksikan A, malah diimbui B. Ini bisa kacau. Maka harus sesuai seorang pemimpin itu mempunyai sifat-sifat sebagai yang telah disebutkan tadi. Yang keenam, juga berinisiatif. Jadi, seorang pemimpin itu tidak ya cuma bisa contoh ya di satuan manual. kegiatan yang rutin kita cuman mengadakan ya paradik, diksat, kusus kalak, kusus pelan. Ini sudah ageda rutin. Maka sosok-sosok seorang pemimpin itu sendiri harus punya inisiatif. Bagaimana satuan ini bisa hidup, bagaimana satuan ini bisa kompak, bagaimana satuan ini bisa membuat atau mengharumkan nama daripada satuan itu sendiri. Selanjutnya juga bijaksana. Yang mana sifat bijaksana di sini mungkin tidak bisa didapat dalam jangka satu dua tahun. Ini ketika sifat bijaksana di sini akan lahir atau ada ketika sudah banyak ya banyak yang ditempa, banyak yang terbang. Maka ini akan secara tidak langsung akan timbul dari sosok pemimpin itu sendiri. Yang ke-8 yaitu sifat tegas. Tegas di sini bukan keras ya, harus kita bedakan. Selanjutnya juga adil. Sosok pemimpin itu harus mempunyai sifat adil. Yang mana sifat adil di sini tidak harus sama, tapi tepat. Yang mana adil di sini tidak harus sama. Seperti itu. Selanjutnya juga sepuluh menjadi tauladan. Yang mana ketika kita menjadi seorang pemimpin sudah selayaknya kalau bahasa sekarang atau karanya itu jaga image. Jadi masa contoh jadi seorang komandan cengeng-ceng-nges sering jemur gigi ini sudah bukan waktunya soalnya teman-teman sudah menjadi seorang pemimpin dicontoh oleh bawahannya. Seperti itu. selanjutnya juga tahan uji. Mungkin kalau di Menwa tahan uji ini sudah lulus seperti itu. Karena memang dari kita awal masuk satuan pun kita sudah ditempa. Tahan uji lulus kalau seorang Menwa itu. Yang ke-12 loyalitas. Yang mana loyalitas ini lebih pada sifat kita atau tindakan kita kepada satuan kepada atasan harus loyal. Selama kita bisa melakukan lanjut seperti itu. 13 juga ada dari seorang pemimpin itu tidak egois. Sifat egois di sini seperti yang tadi sudah saya jemukan dari ciri-ciri seorang pemimpin sifat egois ini tidak ada dalam sifat demokrasi ketika kita eh bukan demokrasi otoriter atau otoritan. Yang ke-14 antusias. Selanjutnya juga simpatik dan rendah hati. Dari ciri kepimpinan terus sifat yang baik dalam seorang pemimpin di sini sejauh ini bisa dipahami ya oleh para rakan. Oke. saya lanjut ya. Dari sifat atau ciri-ciri seorang kepimpinan itu sendiri sekarang kita kembali kepada asas kepimpinan itu sendiri. Ada sebelah asas yang ingin saya sajikan. Yang pertama yaitu takwa yang mana seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat takwa. takwa ini sifat takwa di sini yaitu ketika kita seorang muslim ya kita rajin beribadah ketika kita Kristen Buddha kita harus rajin sholat seperti itu. Sifat takwa ini ketika sudah ada sejak awal selanjutnya itu ikut. Yang kedua Ingar Ingar So Sung Telodo yang mana Ingar So Sung Telodo di sini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu bisa memberi suri tauladan di hadapan anak buah. jadi Ing Madya Mangun Karsa atau bisa diartikan ikut bergiat serta menggugah semangat di tengah-tengah anak buah. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin asas kepimpinan ini diperlukan salah satunya ya tadi ketika kita sudah ada di tengah-tengah anak buah kita harus bisa menggugah menyemangati atau mendorong semangat anak buah kita tidak lantas ketika kita menjadi seorang pemimpin anak buah kita layo-layoan kita tindak kita sikap tidak seperti itu itu jawaban terakhir yang pertama harus kita bisa memotivasi kita motivasi kita arahkan maka ketika kita sudah arahkan harus bisa tercipta yang namanya selanjutnya Tut Uri Handayani mempengaruhi dan memberi dorongan dari belakang kepada anak buah jadi tadi sudah saya sebutkan Tut Uri Handayani harus bisa mempengaruhi memberi dorongan dari belakang kepada anak buah selanjutnya waspada purba sesa yang mana dari waspada purba sesa di sini selalu waspada mengawasi sesa sanggup dan memberi koreksi kepada anak buahnya jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin sudah kita arahkan sudah kita dorong sudah disemangati maka seorang pemimpin itu harus siap bisa mengkoreksi anak buahnya salahnya di mana jalan seperti apa tidak hanya bisa mengkoreksi tapi juga langsung dengan langsung dengan jalan keluarnya tidak lantas cuma bisa menyalahkan tapi tampak memberi jalan keluar yang selanjutnya ambek prama arta atau dalam bahasa indonesia dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan jadi apalagi di era miliar sekarang sudah sangat sulit kita membedakan mana yang benar mana yang salah jadi dari tiga sudut padang tiga dimensi yang sangat sulit kita beda kita harus jeli sifat pemimpin itu harus bisa melihat mana yang harus didahulukan mana yang benar mana yang memang ini benar-benar harus didahulukan seperti itu ini sifat pemimpin yang harus kita miliki ketika kita menjadi seorang pemimpin selanjutnya juga ada yang namanya prasaja tingkat laku yang sederhana dan tidak berlebihan jadi orang pemimpin itu tidak hedonis tidak berhambur-hamburkan tidak suka berlebihan tapi tetap sederhana dan santun maka ketika kita sudah mempunyai sifat-sifat ini atau asas daripada seorang pemimpin maka kita sudah selayaknya menjadi seorang pemimpin oke selanjutnya ada yang namanya dalam bahasanya yaitu satya yang mana satya ini kalau diartikan sikap loyal dan kemampuan timbal balik dari atasan terhadap bawahan dan di bawah terhadap atasan dan ke samping jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang bawahan sikap satya disini harus ada jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin bagaimana sikap timbal balik kita ke Bapak Nakabuhan ketika kita menjadi seorang bawahan calon ketua atau calon seorang pemimpin dia harus berkolaborasi dengan anggota kita dengan rekan kita yang ada di samping kita seperti itu maksudnya oke selanjutnya Gemi Nastiti yang mana Gemi Nastiti disini kesadaran dan kemampuan untuk membatasi penggunaan dan pengeluaran segala satu kepada yang benar diperlukan jadi biasanya dalam sebuah organisasi itu kita pasti tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan yang mana kebutuhan ini harus kita bedakan mana yang kebutuhan mana yang kebutuhan tambahan seperti itu makanya harus pinter-pinter menjadi seorang pemimpin itu selanjutnya juga belaka atau beloko seorang pemimpin itu harus punya kemauan kerelaan dan keberanian untuk mempertanggungkan tindakan tindakannya jadi seorang pemimpin itu tidak lantas ketika ini berhasil ini ini kerja keras saya tapi ketika gagal ini kerjaan anak buah bukan seperti itu tapi harus memang bisa merambil sikap ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin kita mengamaduai sebuah pasukan ketika ada anak buah menjalani kegagalan ini bukan salah daripada anak buah kita tapi salahnya kita dimana yang keliru dimana yang kurang tepat maka ini harus ada dalam seseorang pemimpin kalau ini tidak ada miscaya akan dari sebuah anak buah itu merasakan kesengsaraan seperti itu jadi dari peranggota mungkin yang masih baru masuk anggota atau di luar anggota pokoknya ada organisasi ketika ini sudah tidak ada dalam seseorang pemimpin kita jangan dipilih 11 selanjutnya yaitu legawa yang mana kemauan atau kerelaan dan kehilasan untuk pada saatnya menyerahkan tanggung jawab dan kedudukan kepada generasi berikutnya jadi seorang pemimpin itu tadi sudah saya sampaikan seorang pemimpin itu adalah seseorang yang mau dipimpin jadi tidak lantas ketika kita jadi seorang pemimpin kita tidak memimpin soalnya di atas langit masih ada langit pasti ada atasan kita maka sikap ini harus ada dalam diri kita oke selanjutnya saya kembalikan kepada berheter terlebih dahulu ya baik terima kasih narasumber ataupun pemimpin baik sampaikan kepada seluruh peserta silakan ini adalah kode untuk absen kehadiran untuk hari kedua sesi kedua jadi silakan di screenshot waktu satu menit jadi ketika nanti lewat itu jadi tidak ada konfirmasi waktu untuk kembali ataupun diulang untuk di screenshot jadi terima kasih Pak Moderator suara saya terengah jelas ya ya siap siap ya baik saya rasa cukup untuk kepada seluruh peserta mungkin sudah di screenshot selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri terima kasih sekarang pembahasan kedua latar belakang latar belakang tadi sudah saya sebutkan ciri-ciri dari seorang pemimpin terus dari ciri-ciri dari asas seorang pemimpin itu sendiri sekarang kita berbicara kepada falsafanya yang mana nilai falsafah Pancasila tidak sehari pada pengembangan yang pertama yaitu ham akasi manusia selanjutnya juga ada kepentingan terkait yang ketiga masyarakat untuk mufakat jadi asas atau falsafah dari seorang pemimpin itu sendiri tidak jauh atau berangkat memang dari Pancasila soalnya dari Pancasila kita yang ada di Indonesia sudah mencakup dari pola seluruh kandidatisasi atau pemimpin yang ada di seluruh dunia sudah ada makanya beruntunglah kita mempunyai imbat dasar ini selanjutnya Wasnus memiliki fungsi bawasan Nusantara yaitu mempunyai fungsi untuk konsepsi ketahanan nasional bawasan pembangunan bawasan hankam bawasan wilayah dan tujuannya yaitu terdapat dalam pembukaan undang-undang NKRI 1945 oke selanjutnya implementasi dalam kehidupan dalam implementasi pola kemimpinan itu sendiri pasti bermula dari politik politik ini memberi imbas kepada pola kemimpinan yang ada di Indonesia salah satunya mungkin dari pelaksanaan hidup berpolitik yang diatur dalam undang-undang harus sesuai dengan hukum mempentingkan persatuan bangsa ini mempengaruhi pada pola kemimpinan begitu oke juga pada pelaksanaan hidup bermasyarakat dan negara di NKRI harus sesuai dengan hukum yang berlaku produk hukum berupa perda yang seharusnya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional selanjutnya juga kembangkan sikap HAM dan pluralisme untuk mempersatukan perbedaan sehingga tumbuh sikap toleransi keempat perkuat komitmen politik terhadap parpol atau lembaga pemerintah untuk tingkatkan semangat kebangsaan persatuan dan kesatuan yang kelima tingkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan terkuat Sidi sebagai upaya penjagaan wilayah NKRI terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong jadi pola kepimpinan khususnya yang ada Indonesia tidak lepak daripada politik yang ada di Indonesia contoh ketika kita tidak berpatukan pada ini kita satukan atau kita samarakan saudara-saudara kita yang ada di Papua yang ada di Aceh itu beda-beda karena kita memang disatukan di Bineka Tunggal Eka berbeda-beda tapi tetap satu dua yang mana tujuan itu sama untuk kedaulatan negeri untuk kemakmuran negara maka politik di sini juga mempengaruhi harus kita pahami memang ketika tidak usah jauh-jauh ketika kita dalam satuan ada meme karena saya lihat itu ketika kita cuma diuji oleh panasnya atau kita kita diuji oleh kerasnya pendidikan kerasnya tradisi yang disatuan kita masih kuat tapi ketika kita sudah dihadapkan dari politik yang ada disatuan hancur hati kita bergeping-geping maka harus kita kita pahami memang bahwa pola kepimpinan itu tidak lepas daripada politik selanjutnya juga pada sisi ekonomi yang mana sisi ekonomi di sini juga mempengaruhi pada pola kepimpinan atau leadership terutama yang ada di Indonesia yang mana berpotensi ekonomi yang tinggi terhadap kekayaan alam serta jumlah penduduk yang cukup besar implementasi harus berasasi pada sektor pemerintahan pertanian dan perseguian selanjutnya pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah adanya ODA dapat diciptakan upaya dalam keadilan ekonomi selanjutnya pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil dalam sebuah negara kita tidak akan lepas dari ekonomi sendiri selanjutnya yaitu lebih pada sosial yang mana sikap kita jadi seorang pemimpin di kembangkan kembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang bineka jadi ketika kita tidak melihat pada sektor ini kita samarakan maka yang di Papua sana minta merdeka yang di Aja sana minta merdeka yang di Madura sana minta merdeka maka luar biasanya Indonesia karena kita disakuan oleh pinneka tunggal di sini maka ini tidak boleh dihapus kalau di sini fondasi ini sudah tidak ada maka yang lain akan robok yang mana harus kita bisa memberikan kesempatan kepada setiap PNI untuk berperan aktif seperti memelihara lingkungan singkatkan kemampuan disiplin pelaksanaan laporan cepat terhadap hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran membangun rasa persatuan dengan bangun soliditas dan hubungan erat antara WNI yang berada berbeda daerah dengan kekuatan keamanan yang ketiga juga bangun PNI yang profesional dengan sediakan surplus yang memandai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia terutama pulau wilayah terluar oke selanjutnya ini selanjutnya saya pasirakan kepada moderator setelah ini mari kita buka ruang di sini lebih akan membuka terima kasih penyampaian materi dari narasumber kita dan selanjutnya kepada seluruh peserta silakan peserta screenshot kembali ini merupakan screenshot kedua ataupun kode kedua yang harus menjadi bukti kehadiran seluruh peserta ataupun rekan-rekan seluruh resimin mahasiswa baik dan itulah tadi penyampaian materi dari narasumber kita pada siang hari ini dan selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ataupun tanya-jawab dengan waktu untuk diskusi ataupun sesi tanya-jawab ini yaitu selama 30 menit jadi kepada seluruh teman-teman ataupun peserta festival workshop yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan bisa langsung on audio dan yang on audio dan juga bisa melalui di kolom chat pada Zoom meeting kali ini ya baik silakan kepada seluruh teman-teman itu pada sesi ini kita buka tiga penanya ataupun tiga kesempatan kepada seluruh yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan ya baik kepada seluruh teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan silakan bisa membuka suara ataupun on audio dan juga bisa menuliskan di kolom chat dengan format tulis nama dan asal dari mana terima kasih tes tes baik silakan yang ingin bertanya silakan langsung sebut nama asal langsung pertanyaan perkenalkan perkenalkan nama saya Trianengseh dari mahasiswa UNES izin bertanya Pak apakah gaya kepemimpin itu bisa mempengaruhi suatu kelompok yang dipimpinnya gaya kepemimpin apa yang direkomendasikan untuk seorang pemimpin apakah gaya kepemimpinan itu bisa mempengaruhi suatu kelompok yang dipimpin dan gaya kepemimpinan apa yang mungkin direkomendasikan untuk seorang pemimpin baik terima kasih kepada Ibu Trianengsi yang sudah mengajukan pertanyaannya kepada narasumber kita mungkin langsung saja saya persilahkan kepada narasumber kita untuk menanggapi ataupun menjawab pertanyaan dari Ibu Trianengsi terima kasih saya persilahkan kepada langsung langsung ya mau izin pemateri langsung ya dijawab dengan ini waktu dan tepat saya persilahkan kepada pementeri gaya kepemimpinan itu sendiri tadi yang ditanyakan oleh para rekan-rekan yang mana gaya kepemimpinan ini sangat mempengaruhi terhadap pola atau capaian tujuan dari organisasi itu sendiri contoh ketika kita menggunakan contoh pola pemimpinan otoriter atau latik ketika diterapkan di negara di Indonesia itu sudah tidak bisa karena kita sendiri di negara kita dituntut oleh banyak hal tadi dari segi politik ekonomi dan sosial lain sebagainya maka ketika kita otoriter hancur negara kita misalnya memang kita disatukan oleh dineka tukang nika ketika tidak tidak bisa memahami satu sama lain dan kita menggunakan sistem otoriter itu sendiri maka anak buah kita yang hancur terus juga ada yang naman lerar ketika seorang pemimpin yang mana anak buahnya itu sendiri kebebasan mutlak ada di para anggota ini juga tidak bisa hancur karena apa sebuah kepemimpinan yang baik ketika seorang bawah handang atas ini satu padu satu pemikiran mufakat maka ini yang bagus untuk pola pemimpinan ini contoh yang liberal kalau karismatik itu sendiri jarang karena sikap karismatik disini memang terbangun dari sifat pemimpinan itu sendiri tidak bisa lantas cuma satu dua tahun ini ada karena memang ini ada dari mungkin ada yang dari bagi sana dari keturunan atau sebagainya kalau di golongan bangsawan golongan lingrat jadi seorang pemimpin ini mungkin bisa tapi tidak semua orang bisa menggunakan sistem pemimpinan yang karismatik soalnya ini tidak semana-mana ada terus ada yang namanya demokrasi di negara kita menggunakan asas ini dimana demokrasi ini tadi sudah saya sampaikan adanya koordinasi dari hulu ke hilir di atas ke bawah yang mana tujuannya sama untuk menyapai tujuan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan ini yang saya rekomendasikan karena dalam sistem demokrasi itu sendiri tidak menutup untuk seorang pemimpin dikritik untuk seorang bawahan tidak boleh berbicara tidak boleh mengkritisi atasan karena dalam demokrasi memang lebih pada koordinasi musyam ropakat dan lain sebagainya seperti itu mungkin ini yang saya beri tanggapan mungkin ada yang kurang berkenan ya baik sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Trianisi mungkin masih ada yang ingin kita takapi ataupun belum jelas dari jawaban dari narasumpa kepada Ibu Trianisi mungkin ada tanggapan ataupun apakah jawabannya sudah jelas ataupun masih ada yang ingin tanggapi silahkan baik Pak sudah cukup terima kasih baik terima kasih Ibu Trianisi atas pertanyaannya selanjutnya mau izin pemateri selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ratri mahasiswa UTY pemateri tadi menyebutkan bahwa jika calon pemimpin tidak memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang disebutkan sebelumnya maka jangan dipilih tetapi kebanyakan dari kita memang tidak tahu tentang calon pemimpin tersebut kemudian pertanyaannya bagaimana solusinya mungkin langsung saya persilahkan kepada penerima kasih untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ratri dengan ini saya persilahkan oke terima kasih dari tentang sifat-sifat pemimpinan seorang pemimpin itu tadi sudah saya sampaikan bahasanya harus mempunyai sifat judul berpengetahuan berani mampu sampai rendah hati tapi ketika kita dihadapkan di lapangan memilih seorang pemimpin pasti ada kelemahan atau celah dari seorang pemimpin itu sendiri maka yang perlu kita lakukan kita bandingkan ketika kita memilih seorang pemimpin ada yang dicalonkan di sini atau pemimpin di sini ada kesamaan dan perbedaan contoh ketika ada dua pemimpin ini sama-sama jujur terus berpengetahuan contoh sama makita takar sama-sama lulusan S1 ketiga berani sama-sama berani yang keempat mampu mempunyai putusan sama-sama pasti dari sifat kepemimpinan itu sendiri yang sudah saya sebutkan pasti ada perbedaan soalnya apa sifat-sifat di sini ada dalam seorang pemimpin itu sendiri dari hukum alam yang ada di sekitar bagaimana kok bisa saya mengatakan seperti itu kita lihat seorang pemimpin yang backgroundnya dari kalangan militer pasti beda background seorang pemimpin yang dari kalangan mungkin bangsawan atau seorang berdarah biru itu pasti beda tentunya tadi yang ditanyakan ketika kesemuanya ini tidak ada jujur tidak ada berpengetahuan tidak ada berani tidak mampu tidak pokoknya tidak ada sama sekali maka hukum yang pernah saya baca itu sendiri saya contohkan kalau yang Islam ketika kita mengambil seorang pemimpin dalam hal kecil menjadi seorang yang bersolat maka yang harus diahulukan itu orang yang alim fikih kalau sama-sama alim fikih orang-orang yang lebih tua orang yang tuan rumah atau kalau memang semuanya tidak ada bisa menjadi pilihan orang yang lebih ganteng ini bisa maka dari contoh ini kalau memang sifat pemimpin itu tidak ada dari satu sampai Z maka ya bisa kita mungkin lihat dari gantengnya bukan malah ganteng disini putih gak ada tapi itu ganteng dari sikap dari sikapnya penampilannya seperti itu bisa kita lihat maka pintar-pintar seorang bawahan atau yang bukan pemimpin memimpin seorang memilih seorang pemimpin harus ya kita bandingkan dari sikapnya sifatnya atau ciri-cirinya kita samakan mungkin pemimpin ini moralnya bagus tapi disiplinnya kurang atau pemimpin ini disiplinnya bagus tapi jiwa kesatuannya kurang ini harus yang menjadi pertimbangan maka dari saya tadi karena saya mengutip dari sebuah kitab ketika semuanya tidak ada dari socak kebenaran sendiri ya maka dari yang lebih cakep tapi sebelum itu ini film terakhir karena di sebelum itu ada siapa yang lebih tua ini ada seperti itu dari pengetahuhannya ini yang harus dilulukan yang paling ganteng ini terakhir bisa dipahami oke saya kembalikan ya baik terima kasih kepada narasumber kita saya kembalikan kepada Ibu Ratri mungkin bisa unaudio untuk memberikan tanggapan jawaban dari narasumber kita ya mohon izin tiap cukup makan selanjutnya pertanyaan sebelumnya yang masuk di kolom chat terima kasih saya persilahkan kepada narasumber kita sangat menarik sangat menarik dari pengetahuan yang menarik ini seorang pemimpin itu harus terhitung untuk semua orang tidak harus karena jadi seorang pemimpin itu apa ya tidak enak seorang pemimpin itu adalah pelayan bagi para anggotanya bagi bawahannya seperti itu maka kadangkala orang menanggapi kita berlaku A tapi orang menanggapinya B maka yang bisa saya jawab bahasanya tidak harus karena apa semua orang mempunyai persepsinya masing-masing pokoknya dari kita ketika kita menjadi seorang pemimpin harus atau patent yang harus kita tegung harus ada sifat jujur berpakatawan berani mengambil keputusan dapat dipercayakan sebagainya ketika ini sudah ada dalam kita pasti masih ada yang tidak suka dengan kita karena kadangkala baik itu tidak semua orang senang dengan sikap baik kita entah memang karena kayak kecemburuan mereka tidak bisa seperti kita banyak hal pokoknya jadi yang bisa saya sampaikan tidak harus pokoknya kita sudah sesuai dengan asas atau kebaikan itu sendiri itu cukup tidak harus kita disukai semua orang pokoknya kita sudah sesuai secara tidak langsung bawahan kita akan merasakan merasakan nyaman merasa enak dari pimpin kita pokoknya simpat dan kiri-kiri komitmen itu harus sudah dalam kita terlebih dahulu oke cukup ya baik terima kasih atas jawaban dari nasi sumber kita silakan kepada Ibu Hena dari UTY mungkin ingin ditangkapi ataupun jawabannya sudah jelas mungkin bisa penuh audio ya Ibu Hena membalas di kolom chat katanya jawaban sudah terima baik karena sisa waktu masih ada selanjutnya kembali ada pertanyaan masuk di kolom chat dari Rene sahabat ini ada pun pertanyaan dari Satuan Satmenua 882 Stikas Hangtuang Surabaya mungkin pertanyaan terkait ciri kepemimpinan sifat pemimpin dan sebelas asas kepemimpinan apakah dibentuk atau dilahirkan jika demikian bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana serta apakah ada hal khusus yang harus dijalani atau diperhatikan sebelum menjadi pemimpin langsung saya persilakan kepada untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rene sahabat ini dengan ini saya persilakan oke oke yang tangan bang tentang ciri kepemimpinan itu sendiri sifat dan asas kepemimpinan perlu kita bedakan kalau ciri kepemimpinan ini terletak pada personalnya kepemimpinan itu sendiri tapi kalau sifat disini memang ada dari kebiasaan seorang kepemimpinan itu sendiri kalau disiplin bisa kita ciptakan kalau sifat jujur ini memang harus apa ya kalau modul bisa saya katakan bawaan atau memang kalau orangnya itu jujur ya kedepannya jujur seperti itu kalau orangnya adil maka kedepan juga bisa adil maka beda antara kiri kepemimpinan sifat kepemimpinan dan asasnya ini beda dalam segi lahir atau tidaknya kalau disiplin bisa kita ciptakan kalau sifat jujur ini memang bawaan seperti itu maka bisa saya sampaikan bahwasannya dari ciri sifat asas disini sebelum kita menjadi seorang pemimpin kita sudah harus persiapkan kenapa pemimpin itu tidak harus memimpin sebuah organisasi tidak harus menjadi seorang kepala atau sebagainya ketika kita sudah bisa menjadi pemimpin untuk diri sakit dan diri maka yang lain akan mengikuti maka mulailah dari kita sendiri contoh dari asas tadi yang sudah saya mampakan dan sebagainya ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari apalagi kita sudah ditunjuk menjadi seorang pemimpin ketika kita sudah tunjuk mau tidak mau sifat kepemimpinan ciri-ciri dan asas ini harus ada dalam diri kita walaupun tidak ada keseluruhan tidaknya sebagian karena ada yang mengatakan dalam sebuah koide atau rumus ketika kita tidak bisa melakukan segala hal maka jangan tinggalkan seluruhnya dari kata-kata ini bisa kita simpulkan bahwasannya ketika kita tidak mempunyai sifat berani sifat jujur ini harus ada atau ketika kita tidak mempunyai ciri pemimpinan disiplin sifat moral ini ada atau ciri-ciri dalam seorang pemimpin itu harus ada maka yang bagus itu memang harus mempunyai ciri-ciri sifat asas dari seorang pemimpin itu sendiri tapi ketika semuanya tidak ada harus ada yang ada karena tidak boleh seorang pemimpin itu ketika semuanya tidak bisa dilakukan maka ditinggalkan semua maka harus ada yang dilakukan pasti pastinya tidak mungkin kan seorang pemimpin itu tidak mempunyai pengetahuan berani jujur soalnya dalam sebuah kepemimpinan pasti ada yang namanya ritme musyawara pempakat siapa yang bakal jadikan seorang pemimpin dari panitia dari para anggota siapa yang memang punya sifat-sifat ini ciri-ciri ini asas-asas ini ini yang menjadi pertimbangan tapi kadangkala jatuh kecil mungkin teman-teman yang sudah semester tujuh akan melaksanakan KKN pasti ada yang namanya ketua kelompok nah dari sikap kita kita ditunjuk untuk memilih seorang pemimpin maka dahulukanlah sifat-sifat ciri-ciri pemimpin itu sendiri tidak sembrono mengambil keputusan oh ini aja lebih ganteng tidak jadi harus kita dahulukan yang memang sifat jujurnya ketakuan disiplinnya atau lain sebagainya karena apa seorang pemimpin ini sangat penting ada dalam sebuah hadis bahasanya atau dalam sebuah kitab saya masih lupa tapi intinya dari pembicaraan ini bahwasannya ketika kita berjalan dua orang maka kita harus menunjuk seorang pemimpin nah dalam suasana seperti ini kita harus cekatan harus bisa melihat siapa yang akan kita tunjuk menjadi seorang pemimpin orang ini seperti ini walaupun orang ini kadang mungkin disiplinnya kurang mungkin ketika sudah jadi seorang pemimpin karena ditunjuk oleh keadaan bisa jadi disiplin maka ini yang harus kita lakukan mungkin ini yang bisa saya tekan mungkin ada tanggapan monggo kita berdiskusi tidak hanya satu tapi kita timbal balik kita berdiskusi baik baik terima kasih jawaban dari pemateri kita Ibu Reni mungkin ada tanggapan ataukah jawabannya sudah jelas ya Ibu Reni menjawab di kolom chat jawabannya sudah jelas baik terima kasih karena melihat waktu kita sudah berada di penghujung acara pada sore hari ini namun sebelum saya selaku moderator mengembalikan kepada penanggung jawab kegiatan ataupun operasi kegiatan sore hari siang hari ini terlebih dahulu saya akan kembalikan kepada narasumber kita mungkin ada yang ingin disampaikan kata-kata ataupun hal-hal yang berkaitan kembali dengan suatu keleadership ataupun kepemimpinan dengan ini saya persilakan kalau yang bisa saya sampaikan seorang pemimpin itu harus dimulai dari sesuatu yang kecil yang mana kecil-kecil itu harus kita mulai dari kita sendiri setelah kita mulai dari diri kita sendiri maka yang lain akan mengikuti oleh sebab itu seorang pemimpin ini tidak ada atau tidak akan lahir hanya dalam di tempat kurun waktu satu dua tahun atau lain sebagainya tapi harus banyak tempat yang harus dilewati seorang pemimpin itu sendiri mungkin dari ketika kita bermasyarakat di sekeliling kita dalam kita berorganisasi ketika kita mengikuti pendidikan maka secara tidak langsung walaupun kita seumpama awalnya seorang yang bebrok ketika kita sudah melewati beberapa tempat beberapa banyaknya lika-liko kehidupan yang sangat memilukan disini akan ada atau tertanam dalam diri kita sifat pemimpin itu sendiri maka sedari ini mungkin kita siapkan penulis bangsa ketika kita sudah menyimpikan penerus bangsa disini seperti yang sudah saya sampaikan tadi dimulai dari hal yang kecil karena sesuatu yang kecil ini maka setelah kita melakukan orang lain akan mengikuti oleh sebab itu oleh sebab itu maka mulailah dari kita sendiri mengalah sampai tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanmu merendahlah sampai tidak ada seseorang yang bisa merendahkanmu seorang pemimpin itu tidak enak seorang pemimpin itu adalah pembantu tapi ini adalah sosok yang harus kita pegang harus kita terima ketika kita sudah ditunjuk menjadi seorang pemimpin menjadi seorang pemimpin ketika kita sudah ditunjuk mau tidak mau kita harus siap dimanapun keadaannya kita harus siap berbekal bekal yang ada dari pola kehidupan yang pernah kita alami ini sebagai pegangan tidak harus menonton kepada sifat kiri atau asas itu harus ada dalam dirita semuanya itu tidak harus tapi diutamakan yang memang ini sempurna atau ada kalau memang tidak ada ya ikut ikuti aja alurnya jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin berarti seorang atau anak buah kita itu sudah mempercayakannya bahwasannya dia akan dimimpin oleh kita maka mau tidak mau siap tidak siap kita harus siap seperti itu walaupun kadang-kadang di lapangan menjadi seorang pemimpin itu atau pemimpin itu dipengaruhi oleh beberapa keadaan yang ada segitu cerita entah itu politik ekonomi sosial yang tadi sudah saya sampaikan maka sudah barang tentu sedari dunia mungkin kita persiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin di masa mendatang seorang pemimpin yang sekarang sedang memimpin kita mereka akan purna selanjutnya kita yang akan memimpin maka sebelum kita menginjak atau ada di tahap itu kita persiapkan diri kita kita harus siap sedia kalau dalam lagu Menua itu harus siap sedia kapanpun dimanapun ketika kita sudah setuju berarti orang sudah percaya sudah siap kita memimpin mereka maka tidak ada alasan kita kurang ini kita kurang ini terus membuat kita minder kita banyak orang yang membicarakan karena kurang ini kurang ini itu buang jauh-jauh pokoknya kita persiapkan sebaik mungkin semaksimal mungkin kalau memang ada kelemahan maka kelemahan ini kita kita tutupi dengan kelebihan kita oke itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih kepada narasumber kita itulah tadi kata kita kita tutup pas festival workshop siap hari ini baik sebagai kesimpulan yang kita kita seorang pemimpin ataupun leader itu tidak mesti harus disukai oleh semua orang akan tetapi bagaimana seorang pemimpin bisa tetap memperhatikan dan dari sifat kepemimpinan ataupun asas kepemimpinan itu bisa dijalankan dan bisa terlihat pada diri seorang pemimpin ataupun leader itu sendiri ya baik mohon izin kepada seluruh senior rekan-rekan resimin mahasiswa dan seluruh peserta festival workshop pada siang hari ini jika ada salah kata dari saya saya memohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Tuhan baik sebagai kata penutup dan mohon izin saya akhiri dengan ucapan setia hingga akhir dalam keyakinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan kepada OBS terima kasih luar biasa sekali pemateri kita pada siang hari ini terima kasih kepada saudara Madi yang telah memandu acara pada siang hari ini tak lupa juga terima kasih kepada yang telah materi pada siang hari ini baik kepada para peserta sampailah kita di penghujung acara namun sebelum acara ditutup marilah kita berdoa dan doa akan dipimpin oleh pembaca doa kepadanya dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rukalamin Alhamdulillah Rukalamin Alhamdulillah Rukalamin A'udzubillahim Nasyafatim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rukalamin Wassalatu Wassalamu Wala Asrafi Anbiya Walali Wasabi Rasulillahi Azmail Allah Makhfirli Wali Walidaya Walam Makhkama Rukhaya Mishakira Allah Ya Allah Hanya karena kuasamu kami dapat berkumpul dalam acara Festival Workshop Nasional yang diadakan oleh Satuan Resimen Masa Soapni Yudha Universitas Teknologi Yogyakarta Untuk itu kami bersyukur atas nikmatmu yang tak terkira dan tak terhitung banyaknya Oleh karena itu Ya Allah Anugrahkanlah di domuk atas waktu yang kami lalui bersama atas kasih dan cinta yang akan kami nikmati manusia atas segala rezekimu yang akan kami nikmati berkahnya dan jadikanlah kami semua di sini hambamu yang tak pernah lupa untuk bersyukur atas nikmatmu yang tidak terkira Ya Allah perkenankanlah doakan Amin Ya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum kamera semua baik saya hitung 1 2 3 ya lagi ke 1 2 3 ya terakhir yang slide kedua 2 3 terima kasih untuk seluruh peserta atas partisipasinya pada siang hari ini telah mengikuti kegiatan festival workshop nasional jangan lupa besok masih ada festival workshop nasional sesi hari ketiga sesi pertama dan sesi kedua baik untuk moderator dan pembicara dan juga seluruh peserta saya ucapkan terima kasih dan silahkan untuk menyesuaikan kegiatannya masing-masing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Madi terima kasih atas kerjasamanya siap sama-sama semoga selesai terangin juga siap mohon izin mohon izin dan bagaimana dan selamat menikmati selamat menikmati mohon izin untuk Pak Madi mute-nya belum di unmute Pak oh oke mohon izin saya pamit ya undur diri terima kasih siap Pak terima kasih kembali Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum 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 Terima kasih.